Bila Anda beranggapan bahwa Ustadz Bahtiar Nasir mengatakan bahwa pembacokan Hermansah adalah karena aksi senggol mobil, maka Anda salah besar? Ya, salah besar, karena Ketua Gerakan Nasional Pengawas Fatwa GNPF MUI Ustadz Bahtiar Nasir membantah telah membuat kesimpulan atas insiden pembacokan terhadap Hermansah Sebagaimana kita ketahui bahwa media mainstream seperti detik.com dan CNN Indonesia telah memberitakan bahwa pembacokan Hermansah adalah karena aksi senggol mobil Bukan karena posisi Hermansah sebagai ahli IT yang diminta keterangannya mengenai cat HR dan FH pada acara Indonesian Lawyer Club ELCD TV One Ketua GNPF MUI Ustadz Bahtiar Nasir mengatakan GNPF MUI justru mendesak Polri untuk segera menuntaskan kasus pembacokan terhadap Hermansah Ini agar terungkap secara terang-terang motif dibalik insiden berdarah tersebut Tidak, tidak ada pernyataan saya kepada media bahwa insiden ini tidak ada hubungannya dengan status Pak Hermans sebagai saksi Saya tidak ada bikin kesimpulan bahwa ini hanya urusan mobil di senggol Begitu kata Ustadz Bahtiar melalui keterangan tertulisnya kepada media Senin 10 Juli 2017 Terima kasih